Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Cuti Gahambel, channel vlog Channel vlognya Uwang Tisa Gimana bro kabarnya bro semuanya bro Lama ini gak bikin video bro Mudah-mudahan bro-buduh semua sehat Semua Ternaknya lancar bro ya Rezekinya lancar, mudah-mudahan tak masuk sehat Oke bro Di kesempatan hari ini Saya mau berbagi video Yaitu Kandang bebek sistem Papping bro Seperti apa tuh kandang bebek sistem Papping itu dan seperti apa Kelebihannya dan kekurangannya bro Nanti kita bahas semua ya bro Jangan kemana-mana Dan jangan lupa subscribe dulu Channelnya bro, yang tambah mending Oke bro Pembahasan kita kali ini bro Mengenai Kandang bebek sistem papping ini Tujuan awalnya itu sebenarnya Sederhana bro Yaitu Lebih ke Apa itu Pengendalian tikus bro Bro-bro sendiri kan tahu Tikus itu seperti apa Pengendaliannya Susahnya minta ampun ya kan Jadi Ini salah satu Cara untuk pengendalian tikus Yaitu dengan sistem Menerapkan kandang bebek Dengan sistem papping Oke langsung kita lihat bro ya Seperti apa Yang dimaksud papping itu Ya ini bro Ini Yang dimaksud kandang bebek sistem papping Ya ini bro Ini menggunakan papping Ini bikin sendiri bro Pake semen Dicetak Seperti eblek kemarin itu Tapi Ukurannya lebih kecil-kecil Baru Perbandingan Campuran semen Sama pasirnya Lebih Sedikit ini Dalam arti Semennya lebih banyak Jadi lebih Keras gitu bro Dibanding pembuatan eblek kemarin Kalau pembuatan eblek kemarin Kan kita bikinnya Satu banding empat bro Kalau yang ini Saya bikin satu banding Tiga Jadi Silisih satu Luar biasa berhasilnya Keras bro Jadi ini Dinjak ada apa-apa bro Ini bro Nah ya kan Nah oke Baru kita jelasin bro Jadi Keuntungan pake sistem papping ini bro Kan gini Bebek itu biasanya Kalau ada Tempat yang terduh Eh kalau bebek Tikus Biasanya Kalau ada yang tempat terduh Seperti ini Itu dia langsung Dijadikan Tempat sembunyi bro Jadi kalau kita pake papping ini Meskipun Di bawahnya nanti ada Si tikus itu Bersembunyi di bawah Papping ini Atau bikin rong Atau bikin apa Lubang Nah Jadi Kita bisa mudah untuk Memperbaikinya bro Tinggal Buka gini Tarik Nah Ada tikusnya di bawah Kita tutup lagi Rongnya itu Kita ratakan lagi Kita rusak Tempat tikusnya Baru kita Tutup lagi Ya Sederhana Bro Gitu bro Jadi Kalau kita Masalahnya gini bro Kalau sistem kandang Yang model Semi Umbaran ini Ini kan Umbaran Yang ini kan Tertutup Yang sebelah sini Yang separuh ini Kita buka Supaya Buat si bebek itu Biar Banyak dapat matahari Dan bisa Di sini Mandi-mandi Di sini Jadi Kalau tidak dikasih Semen seperti ini Si kandang bebek itu Kalau musim hujan Dia tuh Pasti becek bro Becek lah Pokoknya Jiblok gitu Dulu teman-teman kan Untuk Menghindari becek Dikasih semen Atau dimester gitu bro Ya kan Nah Dan itu Mester itu Ternyata Ada kekurangan Yaitu Kalau sudah dimasuki Tikus di bawahnya Atau buat sembunyi tikus Lama-lama semen itu Akan ambrol Ambrol Hancur sudah Males dan jani Gitu bro Makanya Ini saya menerapkan Kandang bebek Sistem paping Jadi Lebih ke Perbaikan daripada Kandang bebek Sistem Mester yang Kayak kemarin Jadi Kesimpulannya itu Kalau diaping Lebih mudah Untuk Mengendalikan tikus Kalau yang Mester kan Sekali ada Lubang bawah tikus Kita gak bisa Ngapain-ngapain Mau ngapain Mau di dalam Lama-lama Semennya Ambrol Ambrol Kalau ini Meskipun Ada tikus di bawah Kita tetap bisa Memperbaiki Tanpa Bongkar-bongkar Semen dan lain sebagainya Tinggal lepas Pasal lagi Pasal lagi Gitu bro Masuk gak bro Masuk Oke Ini bro Kuat ini Sudah Nah seperti Contoh ini bro Nah ini Ini tikus tuh Sudah mau Sembunyi di bawah situ Berhubung Saya kasih tambal Semen Paping-paping ini Sama black Agak rapat Dia gak tembus Gak jadi Masuk Oke bro Gimana bro Informasi Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat bro ya Oke Untuk sementara Video kita hari ini Sekiranya aja dulu Jangan lupa Dukungannya Like Comment Subscribe Kritik dan sarannya bro ya Danlah mending ya ngelengkupin Tetap bisa berbagi Sama bro-bro semua Buat bro-bro semua Yang mau berbagi Juga bisa Nanti Tinggal Tulis di komentar Di komentar bawah Masuknya Oke dari saya Juti Gambel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh